Oke, baik. Kita tiba di material yang terakhir, yaitu material yang terakhir tentang karts, pembuatan karts. Karts adalah komponen untuk mengkelompokkan informasi yang sementer di dalam satu bagian, untuk membedakan dengan grup UI yang lain. It will be easy to read, content relevant information, and have action. Jadi mudah dibaca, ada informasi yang relevan, dan harus ada action-nya, actionable-nya. Bisa pakai button ataupun text button. Bentuk kartsnya itu ada yang elevated, filled, outline. Sama sekali tidak ada tujuan apapun dengan bentuk ini, hanya sekedar elemen estetik saja. Anatomy karts ada bagian yang disebut container, seluruh bagian disebut container. Nomor dua itu adalah headline, judulnya, ada sub-headline, ada supporting text, bisa kita kasih gambar, dan ada button-button-nya. Tapi anatominya tidak harus langsung ini ya. Saya pernah lihat ada card yang cuma ada image-nya doang, itu juga ada, ada card yang tanpa image juga tidak masalah. Oke, nah ini contohnya ya, tidak ada gambarnya. Nah, kita juga bisa menggunakan divider untuk memisahkan informasi yang ada dalam card tersebut. Nah, berikutnya adalah self-exercise. Silahkan Anda buat tampilan seperti ini, tapi saya akan demokan langsung ke kalian supaya kalian bisa tahu cara membuatnya. Nah, sepertinya kita sudah pernah membuat tampilan semacam ini. Nah, sekarang kita juga mau ulangi kembali menggunakan material design. Langsung saja kalian buat card underscore playlist XML untuk layout-nya. Jadi, di sini saya akan buat layout baru new. Code layout resource file, card underscore playlist. Pencet OK. Seperti ini ya, tampilannya. dan first thing first, cari card, track and drop, taruh di layar. Trick yang saya lakukan selalu sama, teman-teman. Ini saya ganti match constraint. Hit-nya saya atur menjadi 300 DP dulu. Lalu saya cantolkan ke kanan, ke kiri, ke bawah, dan ke atas. Saya atur jaraknya misalkan 16, 16, 8, dan 8. Ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian saya akan adjust. Ini ya, card corner radius 15 DP. Seperti ini ya, 15 DP. Lalu saya bisa adjust elevation-nya. Misalkan saya ganti 10 DP. Oke. Apa lagi ya? Style-nya tidak ada. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam card, saya masukkan one-string layout dalam card. Lalu bagian yang atas adalah gambar, image view. Saya masukkan ke dalam one-string layout untuk image view-nya. Perhatikan hati-hati kalau menggunakan gambar ini. Ini adalah gambar yang kalau Anda lihat dia menggunakan sample avatar. Nah, ini akan menyebabkan error. Error gagal build. Jadi ini sebaliknya dihapus. Atau Anda pakai gambar lain ya. Gambar terserah, gambar sembarang. Oke. T-out height-nya saya ganti 100 DP saja. Oke. Kemudian width-nya saya ganti match constraint. Kemudian saya cari SRC, source compact. Saya coba ganti pakai gambar apa ya. Masalahnya tidak punya gambar di sini, teman-teman ya. Oke, ini saja deh. Gambarnya Android. Tapi kurang jelas ya. Kelihatannya background saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti scale type. Kita ganti center crop. Nah, seperti ini. Teman-teman. Jadi gambarnya sudah saya siapkan. Sepertinya harus diberi ID. EMG EMG Playlist Defactor Oh ya, top-nya lupa di constraint. Constrain dulu ya. Selanjutnya ada judul. TextView 1 TextView 2 TextView 3 Oke. Seperti itu. Jadi yang pertama ini saya cantaukan. Seperti ini. Moment. Ya. Lalu saya ganti style-nya. Appearance. Sorry. Text. Appearance. Material 3 Dot Headline Large Eh, kebesaran nih. Medium aja ya. Medium. Nah. Ini saya ganti ID-nya Menjadi VXT Title Pre-Factor Kayaknya terlalu besar ya. Ini jangan lupa. Sorry. Sorry. Ini jangan lupa dicantaukan ke kanan. Lalu kita bisa main dengan match constraint. Kasih jarak 16 Serta style-nya Tadi saya ganti Jadi small saja. Small ya. Untuk subtitle-nya ini Saya cantaukan di bawahnya. Saya cantaukan ke kiri. Saya cantaukan ke kanan. Kasih jarak 16 14 14 Max Constrain Style-nya Anda bisa Kasih text Appearance Material 3 Dot Body 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 Small Ya. Seperti itu. Dan yang terakhir ini saya juga Masukkan 16 16 Math constraint Kasih jarak dengan atas Bikin 8 ya. Nah seperti ini. Ini mungkin namanya adalah TXT Sat Title Pre-Factor Dan yang besar ini TXT Content Pre-Factor. Oke. Nah untuk text Content ini saya pakai Style Lagi Material 3 Dot Body Medium Ya. Body Medium Oke. Selanjutnya adalah Kita pakai 2 button Ya. Button yang kanan Sama button yang kiri. Button yang kanan Ini Mungkin tidak terlalu penting Ya penting Tidak terlalu penting Amat Kalian bisa pakai Play Atau pakai Style yang lain Misalkan Material 3 Dot Button Saya coba yang Elevated Tidak terlalu kelihatan Oh sorry Sorry maaf Widget ya Widget dot Material 3 dot Button Dot Elevated Nah ini dia Ini yang style model elevated Elevated nya kurang kelihatan ya Sebenarnya ya Ini saya kasih nama BTN Play Refactor Dan text nya Kita ganti jadi Play Kemudian yang ini Cantalkan ke kiri Cantalkan ke kanan Cantalkan seperti ini Kayaknya perlu cantalkan ke bawah juga ya Ini juga perlu cantalkan ke bawah Dan Anda harus kasih jarak dengan atas Sedangkan 8 Ke bawah 8 Yang ini juga 8 Ke bawah 8 Dan Kalian klik Card View nya Yang tadi masih hate nya Pakai cara manual 300db Ini kita ganti jadi Wrap content Supaya tingginya itu Sesuai dengan isinya Nah yang bawah ini adalah Kita ganti Kita pakai icon dulu ya Icon jempol New Factor Asset Cari gambar jempol Thumb Thumb up Thumb up Oke Next Finish Kita masukin icon nya ke button ini Icon Jemplungin icon jempol nya Oke Nah ini ada icon jempol Style nya Style nya kita ganti jadi Widget.material3.button.text Ya seperti itu Kemudian untuk tulisannya Like Tombol like Like Seperti ini Oke Jadi saya ganti namanya BTN Like Refactor Nah seperti itu Terakhir Paling terakhir sendiri adalah Constrain layout nya Anda klik Layout hit nya Anda jadikan Wrap content Ya seperti ini Nah ini selesai Untuk Card View nya Card Playlist nya Ini akan kita pakai Untuk Tutorial-tutorial Berikutnya Ya Terima kasih